Geram dimanfaatkan, Dewi Persik bongkar habis-habisan dan Fakta Tentang Angga Wijaya. Dikutip sensasi selam dari Hobbs.id, Dewi Persik kembali membuat pengakuan mengejutkan mengenai kondisinya setelah digugat cerai oleh Angga Wijaya sang mantan suami. Pasca digugat cerai oleh Angga Wijaya, rupanya Dewi Persik membuat fakta yang begitu mengejutkan. Gak apa-apa, selama aku dicerai sama orang yang menipu aku gak apa-apa. Kalau dicerai sama orang yang membohongi aku gak apa-apa. Ujar Dewi Persik dilansir melalui Cumi-Cumi pada tanggal 13 Juli 2022. Rupanya tak ada penyesalan ketika dirinya harus berpisah dengan Angga Wijaya. Berarti tandanya Tuhan masih sayang aku, dicerai dengan laki-laki yang baik sama aku baru aku menyesal. Tambahnya Baginya prinsip dalam rumah tangga ialah memiliki suami yang bertanggung jawab dan dia tidak menuntut apapun dari laki-laki yang menjadi suaminya. Menurutnya dengan dilayangkannya gugatan cerai oleh Angga, itu adalah bagian dari diri sama mantan suami yang tahu diri. Alhamdulillah aku dijauhkan dari orang yang memanfaatkan saya. Dijauhkan dari orang menipu dan tidak tulus sama saya. Kata Dewi Persik Dewi Persik juga belak-belakan tentang kehidupan Angga Wijaya dan ibunya yang mendapat fasilitas dari Dewi Persik. Kalau gak dihargai gak mungkin derajat dia gak diangkat sama saya. Gak mungkin saya kasih orang tua. Gak mungkin saya kasih fasilitas buat Angga tuturnya. Wanita 36 tahun ini juga beberkan mengenai pekerjaan Angga Wijaya sebagai mantan pekerja kantoran. Sempat ditutupi, kini Dewi Persik mengaku bahwa penyebab Angga Wijaya berhenti menjadi karyawan di salah satu bank lantaran ingin menjadi seorang artis. Dia itu keluar dari bank bukan karena saya. Dia keluar memang pengen jadi artis tapi saya menutupinya itu. Ujar Dewi Persik Ingin sang suami dihargai menjadi alasan dibalik Dewi Persik menutupi hal tersebut. Lebih lanjut, pedandut ini membeberkan perlakuan Angga Wijaya kepada anak sambungnya yang membuatnya marah. Kalau anak saya dikatain anak pungut, iya saya marah. Kalau anak saya gak nyaman karena bapaknya walaupun dia anak sambung saya marah. Terangnya. Selain itu, Dewi Persik juga belak-belakan mengenai alasan dibalik dirinya yang sampai saat ini masih belum hamil. Karena saya gak mau, satu saya harus cari suami yang dewasa. Kalau suami yang menuntut itu, ini, udah kerja capek cari duit. Tapi dituntut ini itu, saya bukan sapi perah, ucap tegasnya. Ditudi membongkar aib suami Dewi Persik mengaku bahwa hal ini dilakukan lantaran dimulai oleh sang suami. Saya orangnya gak suka ngomongin mertua, gak suka ngomongin suami, kalau gak diduluin tegasnya. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.